Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel LiveBrand Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang soal barisan dan deret Disini sudah ada soal tentang barisan deret aritematika maupun geometri Sudah ada 4 buah soal, nanti kita akan bahas satu persatu soalnya Untuk soal barisan dan deret seperti ini Beberapa tahun terakhir ini sering muncul dalam UNBK Matematika SMP Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya Untuk cara pengerjaannya disini saya akan mengerjakan dengan tanpa menghafal rumus Jadi teman-teman untuk pengerjaannya itu jangan menghafal rumusnya teman-teman Tapi teman-teman harus memahami bagaimana cara mengerjakannya Oke kita langsung saja ke soal yang pertama Untuk soal yang pertama soalnya adalah diketahui barisan aritematika dengan suku kelima sama dengan 8 Dan suku ke sembilan sama dengan 20 Suku ke sepuluh adalah Berarti kalau deretan aritematika itu dia menggunakan beda bukan menggunakan rasio Yang diketahui adalah disini suku ke sembilan Suku ke sembilan yaitu adalah 20 Lalu suku kelima Itu adalah 8 Langkah pertama kita harus mencari terlebih dahulu bedanya Untuk mencari bedanya teman-teman cukup seperti ini saja Suku ke sembilan dikurangi suku kelima Suku ke sembilan dikurangi suku kelima Untuk suku ke sembilannya itu kan 20 teman-teman Lalu suku kelimanya itu adalah 8 Berarti 20 kurangi 8 sama dengan adalah 12 Disini jarak dari suku ke sembilan ke suku kelima Atau dari suku kelima ke sembilan itu jaraknya kan 4 Dari 5 ke sembilan kan ada 4 teman-teman Berarti tinggal tulis saja 4B Karena jarak dari O5 sampai O9 adalah 4 Jadi 4B sama dengan 12 Maka bedanya adalah B sama dengan 12 kita bagi dengan 4 Maka hasilnya adalah 3 Jadi untuk mencari bedanya caranya seperti itu teman-teman Teman-teman tidak perlu menghafal rumusnya Lalu disini yang ditanyakan adalah suku ke 10 Berarti suku ke 10 Artinya U10 U10 sama dengan Caranya teman-teman tidak perlu memakai suku pertama Teman-teman pakai suku yang paling dekat dengan suku ke 10 Yang paling dekat dengan suku ke 10 adalah suku ke 9 Berarti tinggal tulis saja suku ke 9 Ditambah Karena dari jarak Suku ke 9 ke suku 10 Itu jaraknya kan cuma 1 teman-teman Jadi tulis saja suku ke 9 ditambah Beda Bedanya itu kan 1 saja Karena jaraknya hanya 1 dari 9 ke 10 Berarti suku ke 9 itu adalah 20 Ditambah bedanya yaitu 3 Maka hasilnya adalah 23 Jadi untuk nomor 1 Jawabannya adalah 23 Untuk suku ke 10 Jadi untuk mencari suku Itu seperti itu teman-teman Teman-teman tak perlu menggunakan A Ataupun suku pertama Teman-teman cari saja suku terdekat dengan yang dicari Agar lebih cepat Teman-teman tak perlu menghafal rumusnya Untuk pengerjaannya Oke sekarang kita masuk ke soal nomor 2 Soalnya adalah Diketahui suku pertama dan ke 5 Barisan geometri berturut-turut adalah 5 dan 80 Suku ke 9 barisan tersebut adalah Berarti A Ataupun suku pertama Itu adalah 5 Karena disini suku pertamanya adalah 5 Dan suku ke 5 itu adalah 80 Suku ke 5 sama dengan 80 Lalu langkah selanjutnya Berarti suku ke 5 Kita bagi suku ke 1 Sama dengan suku ke 5 nya itu adalah 80 Dan suku pertamanya adalah 5 Lalu kita tulis Berarti jawabannya adalah 2 Karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan adalah 16 Disini kita sudah menemukan rasionya Sekarang kita mencari apa yang ditanyakan Yaitu suku ke 9 nya Berarti Itu sama dengan Untuk mencari suku ke 9 Kita cari saja suku yang paling dekat dengan suku ke 9 Yang sudah diketahui Disini yang sudah diketahui adalah suku ke 5 Karena suku ke 5 itu lebih dekat daripada suku ke 1 Berarti kita gunakan saja suku ke 5 Berarti suku ke 5 Kita kalikan Dari jarak suku ke 9 Sampai ke suku ke 5 Atau suku ke 5 Ke suku 9 Itu kan ada 4 langkah teman-teman 9 kurang 5 sama dengan 4 Berarti tinggal kita kalikan saja R pangkat 4 Suku ke 5 nya itu adalah 80 Kita kalikan dengan R pangkat 4 Rasionya yaitu 2 Pangkat 4 80 kalikan 2 pangkat 4 sama dengan adalah 16 80 kita kalikan dengan 16 Sama dengan adalah 1280 Jadi untuk pengerjaan Barisan geometri teman-teman Tak perlu menghafal rumusnya teman-teman Yaitu kerjakan seperti ini Cari suku yang paling dekat dengan suku yang dicari Lalu kita kalikan dengan rasionya Oke agar lebih paham Kita masuk ke contoh yang ketiga Untuk contoh yang ketiga Diketahui suku ke 2 Dari barisan aritematika adalah 11 Jika suku ke 5 Barisan itu adalah 23 Maka suku ke 75 adalah Disini yang diketahui adalah Suku ke 5 adalah 23 Suku ke 2 itu adalah 11 Nah sekarang kita cari bedanya Seperti contoh soal nomor 1 tadi Bedanya adalah Suku ke 5 Kita kurangi suku ke 2 Suku ke 5 nya adalah 23 Suku ke 2 nya adalah 11 23 kurangi 11 Maka hasilnya adalah 12 Jarak antara suku ke 2 sampai suku ke 5 Itu adalah 3 Karena 5 kurangi 2 sama dengan 3 Berarti tinggal kita tulis 3B sama dengan 12 Lalu apabila kita ingin mencari bedanya Berarti tinggal kita bagi 12 Kita bagi dengan 3 Maka hasilnya adalah 4 Berarti bedanya adalah 4 Lalu disini yang ditanyakan adalah Suku ke 75 Berarti U75 sama dengan Langkahnya adalah Teman-teman cari saja Suku yang paling mendekati dengan 75 Yaitu suku ke 5 Daripada teman-teman menggunakan suku ke 2 Terlalu jauh Berarti suku ke 5 Ditambah 75 kurangi 5 Sama dengan adalah 70 Berarti 70 Kalikan beda Karena jarak Ataupun langkah Dari suku ke 5 sampai 75 Itu adalah 70 Berarti 70 B Suku ke 5 nya itu adalah 23 Ditambah 70 Dikalikan Bedanya yaitu 4 23 ditambah 70 kali 4 Sama dengan adalah 280 280 Tambah 23 Maka hasilnya adalah 303 Berarti Jawaban dari Soal barisan aritematika Nomor 3 Adalah 303 Oke sekarang kita masuk Ke soal terakhir Yaitu soal merempat Barisan geometri Dengan suku ke 3 Sama dengan 2 Dan ke 7 Sama dengan 32 Suku ke 10 Barisan tersebut adalah Berarti disini yang diketahui adalah Suku ke 7 Yaitu 32 Dan suku ke 3 Sama dengan 2 Berarti langkahnya adalah Disini teman-teman tinggal dibagi saja Suku ke 7 Dibagi suku ke 3 Suku ke 7 nya adalah 32 Dibagi suku ke 3 nya Yaitu 2 Lalu Jarak antara Suku ke 3 Sampai ke 7 Itu kan 4 Jaraknya Berarti R pangkat 4 Sama dengan 32 Dibagi 2 Sama dengan adalah 16 Berarti apabila Kita ingin mencari Rasionya Hanya R saja Berarti adalah 2 Karena 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Sama dengan adalah 16 Disini yang ditanyakan Adalah suku ke 10 Berarti tinggal Suku ke 10 Sama dengan Kita cari dengan Suku paling dekat Dengan suku ke 10 Yang paling dekat Dengan suku ke 10 Adalah suku ke 7 Berarti adalah Suku ke 7 Dikalikan R Pangkat 3 Karena Langkah dari 7 Sampai ke 10 Adalah 3 Atau jarak dari 7 Ke 10 Adalah 3 Berarti Kalikannya R pangkat 3 Suku ke 7 nya Adalah 32 Kita kalikan R pangkat 3 Rasionya adalah 2 Pangkat 3 Berarti 32 Kita kalikan Dengan Jadi untuk Pengerjaan Barisan geometri Seperti itu Teman-teman Oke Mungkin itu saja Dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Jangan lupa Subscribe channel ini Dan like video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh